Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya channel Hampa Benua Baik disini saya akan menjelaskan sedikit tentang misteri yang ada di Kalimantan Selatan Kenapa Nabi Haidir AS itu sering menjumpai ulama-ulama Kalimantan Selatan Ternyata dibalik itu semua ada rahasia yang terjadi di Kalimantan Selatan Mari kita tuntas ceritanya Nabi Haidir AS diyakini masih hidup sampai sekarang Dia diberikan tugas oleh Allah SWT mengajarkan ilmu hikmah kepada para wali Allah Nabi Haidir juga dikenal sebagai rajanya lautan dan rajanya danau Oke kita tuntas yang pertama Di Kalimantan Selatan dikenal dengan seribu danau dan seribu sungai Dan ulama-ulama yang ada di Kalimantan Selatan dikenal dengan istilah ulama yang soleh dan kerasumatik Yang istikamah dalam mengajarkan dan mengamalkan ajaran agama Islam Oleh sebab itulah kenapa Nabi Haidir sering menjumpai ulama-ulama yang ada di Kalimantan Selatan Sekian dan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah menyaksikan video ini Alhamdulillah 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 Alhamdulillah